Intro Tahun 90-an, almarhum kepala desa Paknarko Itu membentuk suatu kumpulan, artinya arisan sapi Waktu itu arisan 50 ribu per bulan Anggotanya 60, kalau sudah kumpul 1 bulan, berikan sapi Setelah 60 sapi, bukan dibagi satu-satu, enggak Sapi itu 60 jadi berapa? Katakanlah kalau jadi 80, di jumal semua jadi uang berapa Lagi kita bagi orang 60 Pak Guyupan ini terbentuk pertama karena memang kebiasaan Dari peternak sapi di wilayah kecamatan Turen Cuman ketika itu masalah berkumpul ini masih belum diorganisasikan Tapi di bawah binaan petrokimia ini kita sudah membentuk satu kelompok Yang pada awalnya dua kelompok saja Dan di bawah binaan petrokimia ngesik, kelompok ini menjadi 12 kelompok Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota Maka saya membuat pakan tambahan berupa fermentasi Karena kita menggunakan bahan baku dari limbah di sekitar kita Kita bisa mendapatkan harga murah Sehingga kita jual kepada anggota itu dengan harga yang terjangkau Jadi pakan tambahan ini yang ada kita upayakan adalah yang ada di sekitar kita Pertama adalah ampas tahu Yang kedua ada yang pakai pakan tambahan konsentrat Ada yang pakai tambahan katul Dan juga ada yang gamblok Pertanak tersional itu jangka waktu pemeliharaannya itu terlalu lama Bisa satu sampai dua tahun Dengan petanak binaan ini saya bisa mencapai dua sampai tiga bulan bisa mengeluarkan Setelah saya ikut berkabung dengan petrokimia sama Pak Nurhati itu tadi Per bulan itu saya hitung bisa menjadi labang satu juta per bulan Kalau tiga bulan, tiga juta Saya sebagai Ketua Pak Kuyupan mengucapkan banyak reparkasi Atas kerjasama dengan pihak PKB LB Kepimang Gersik Yang sudah terjalin sekian lama Semoga jalinan ini tetap bisa berlangsung untuk tahun-tahun mendatang Dan akan lebih baik lagi Terima kasih telah menonton